Gubernur Jambi Al-Haris minggu pagi menghadiri dan membuka kegiatan bakti sosial hitanan masal yang digelar oleh keluarga Dr. Budi Justitia dan Nasta Trilaksmi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 65 anak kurang mampu yang berada di kota Jambi. Tangis histeris anak mewarnai hitanan masal gratis yang diadakan pada minggu 26 Juni 2022 pagi, di mana beberapa anak pun terus berontak karena merasa takut dengan peralatan medis seperti carum suntik yang dibawa petugas. Sebagian anak pun kemudian diberikan smartphone untuk bermain game guna menenangkan saat hitan. Hitanan masal gratis ini digelar dalam rangka mengenang orang tua dari keluarga Dr. Budi Justitia dan Nasta Trilaksmi yang bekerja sama dengan Yayasan Insan Madani Jambi dan disupport oleh Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Penjana Indonesia serta beberapa dokter spesialis. Tidak hanya hitanan masal, sebanyak para peserta hitanan ini pun juga diberikan bingkisan serta santunan dari keluarga Dr. Budi Justitia dan Nasta. Alhamdulillah hari ini terlaksana acara sunatan masal, bekerja sama dengan kami sekeluarga dengan Insan Madani, Yayasan Insan Madani dan juga disupport oleh Hib Gabi dan beberapa dokter spesialis. Acara ini kami disembahkan sebagai kado ulang tahun almarhum papa kami, Kak Azwar Durin bin Mahmud Durin. Mudah-mudahan acara ini bisa rutin dilakukan karena acara ini adalah sunatan khusus untuk anak-anak duafa di kota Jambi. Selain sunatan masal, mereka juga diberi santunan dan bingkisan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gubernur dan pihak pemerintahan yang sudah hadir maupun juga tamu-tamu juga Yayasan Insan Madani yang sudah bekerja sama dengan kami. Semoga acara ini terus akan berlanjut untuk tahun-tahun selanjutnya, terutama di waktu liburan. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada keluarga Dr. Budi dan Nasta dan juga kepada Yayasan Insan Madani Jambi yang telah menggelar kegiatan ini. Mengucapkan terima kasih kita teringat kepada yang pertama Insan Madani Jambi dan keluarga Dr. Budi. Nah, Nasta yang hari ini melakukan kegiatan yaitu tanah masal ya. Dan rumah Dr. Budi disiapkan untuk tempat asa melangsung dan inisiasi ini dari Kisah Madani Jambi. Saya berharap ini bisa langsung membantu masakan yang membutuhkannya. Peserta yang sudah mendaftar hitanan masal namun melebihi kuota juga akan dilanjutkan pada pekan depan untuk kegiatan selanjutnya. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan. Tim Lipan, Cek TV, melaporkan.